Intro Senang banget dapet tamu-tamu malam hari ini ada Jota Aslim yang udah pergi ke Hollywood untuk kerja Tapi pasti sempat jalan-jalan juga Atau tadi manusia batu dan noni Belanda yang bisa kita temukan kalau kita jalan-jalan ke kota tua Ini tamunya hari ini kece-kece jalan-jalan dari Banten ke Jakarta ya Untuk ke studio net terima kasih udah datang kesini Saya pengen banget jalan-jalan tapi saya ingat saya tuh pernah juga jalan-jalan untuk kerja juga sih Ke India waktu itu pertama kali saya ke India Iya gini-gini juga saya pernah jalan-jalan keluar daripada Cihanjuang dan juga Cilandak ya Saya pernah ke India dan kebetulan temen jalan-jalan saya waktu ke India tuh seru banget Dia ada disini sekarang Christian Sugiono Baik Christian Sugiono Mau foto Mau foto Mau foto apa mau dibawa pulang nih Gak nyangka ya pada buas-buasnya tampaknya manis manis Apa apa mau dibawa pulang mau dibungkus Aduh di rumah ada yang nungguin sih Kayaknya belum bisa Masih laporan dulu Gak boleh Tenang tenang men Security security please Oke Christian silahkan duduk Christian ingat waktu itu jalan-jalan bareng-bareng ya Ke India ya Ke India ya untuk kerja walaupun ke India kerja tapi seru banget ya Cuma kamu tuh hobi ya jalan-jalan Jalan-jalan sih hobi gitu Awalnya kan emang pas gue kuliah di Jerman segala macem gitu seneng keliling tapi lama-lama tuh jadi kebutuhan Dari hobi jadi kebutuhan karena kalau misalnya gue sama Titi gitu ya gak jalan-jalan dalam setahun kayak gak sekali keluar tempat yang jauh atau keluar dari jatuh kayaknya pusing Pusing karena kerjaan karena macet dan segala macem kali ya Dalam setahun memang bisa berapa kali pergi keluar Sebenarnya sih kalau saya sama Titi sih biasa ngebudgetin atau ngealokasiin waktu dan dana tuh dalam setahun paling gak satu kali Karena tempat yang jauh dan agak lama perginya Oke agak lama Setahun harus sekali lah Agak lama tuh kayak sebulan atau Sebulan Sebulan Jadi sebulan bener-bener Tiga minggu sampai sebulan lah Tiga minggu sampai jauh ya Jauh Tapi keluar kota di sekeliling Indonesia Indonesia biasa kalau misalnya paling Bali ya Paling Bali itu Misalnya Jakarta Capek Terus kebetulan wah ada libur nih tiga empat hari kan lumayan gitu Lumayan Libur syuting gitu Kita cabut lah Nah tempat yang paling jauh yang pernah kamu datengin yang paling apa namanya Menarik buat kamu jalan-jalan sama Titi keluar dari Indonesia kemana? Tempat yang paling menarik Kalau sama Titi semuanya kayaknya menarik sih ya Oh my god Soalnya dia lagi nonton nih di rumah Jangan nangis Oh kita lagi nonton Enggak itu udah diamanin kok Titi Santai aja Cewek-cewek dari Banten nanti udah diikat semua Sama sekuriti Oke tenang aja Oke kalau sama Titi yang aku tau juga kamu pernah jalan-jalan untuk Waktu itu honeymoon ya Kita honeymoon Ke tempat yang eksotis banget gitu ya Betul Kita honeymoon waktu itu Kedua tempat yaitu ke Mesir Dan ke Maldives Dan ke Maldives Orang mungkin mikir kok honeymoon kok ke Mesir Kan honeymoon harusnya kayak honeymoon lah Emang ke Mesir kenapa? Kan emang keren aku udah dulu pengen ke Mesir Keren gue suka banget Iya Cuma orang banyak bilang kok honeymoon kok ke Mesir kan kesannya adventure banget gitu Oh Tapi emang settingannya gitu Pertama kita honeymoon ke Mesir Kita seminggu disana Kita naik onta Masuk piramid Apa segala macam Naik-naik ke tempat yang aneh-aneh Abis itu kita spending time 6 hari di Maldives yang bener-bener doing nothing lah Bener-bener Di pinggir pantai Pantai Pantainya cantik banget Itu keren banget Gue baru sekali ngeliat Maksudnya Biasa kalau kita jalan-jalan liat travel book gitu ya Foto nya kan pasti lebih keren dibanding aslinya Iya Kalau di Maldives gue ngeliat aslinya itu sama Kerennya kayak Kayak Jadi Bener ya Fisiknya secara fisik juga cantik ya Ini di Mesir ya Jalan-jalan waktu di Mesir ya Gue lagi sok-sok jadi Indiana Jones gitu deh Oh ceritanya lagi Kayak mencari clue gitu Lagi ngeliat ada apa ini Ada apa gitu Nah Kalau itu atas Dubai Di Dubai Di Dubai Oke Kita ke padang pasirnya Itu mobilnya mogok Oh mobilnya stuck atau mogok Mogok Biasanya kalau di pasir oke Ngeri juga sih Ini yang di bawah juga lagi jalan-jalan sama titik ya Itu di Dubai juga Di Dubai juga ya Itu di hotelnya oke Ini dimana Terusnya kita naik ontah di Mesir Belakangnya itu view pyramid Itu ontahnya kayak lagi nyium lehernya Christian disitu Apa beneran lagi nyium Oke Di bawah juga di Mesir Ini cantik banget ya Luar biasa ya Nah ini waktu itu Kita Ini waktu di India Waktu kita honeymoon Oh iya Waktu honeymoon-hanimunan ya Ya ini tapi kok gak ada foto akunya sih Kamu buat Oh itu ada kita Oh gitu Aku tepuk tangan Tepuk tangan Itu kita lagi Itu kita lagi ke satu benteng Atau apa yang di bawah itu ya Aku juga udah lupa deh Itu seru banget Itu satu pengalaman yang seru juga Kita suatu hari Shooting Di satu tempat Yang lumayan terkenal ya It's a historical site Tiba-tiba gak berapa lama disitu Tempatnya dikena musibah di bom ya Ingat gak Tepatnya kalau gak salah besoknya deh Besoknya ya 24 jam kemudian Di tempat kita berdiri Di tempat kita berdiri Oh my god We're safe Sorry T Gak maksudnya We're safe We're safe Kita aman Oke Ini ada Ada Satu Tayangan tentang Satu festival ya Tentang satu festival Yang Tentang Apa lempar-leparan Namanya apa deh La Tomatina La Tomatina Itu seru banget Kamu ikutan disitu ya Ikutan Oke coba kita lihat dulu Kita lihat dulu Sebentar ya Selamat menikmati Itu aku pengen tau dulu pertama kali pertanyaanku adalah sebagai ibu-ibu harga tomat disana murah kali ya. Keliatannya sih itu dibuang-buangin. Itu tiap tahun ya? Tiap tahun. Itu kamu kesana ngejar festival itu atau kebetulan? Jadi kalau saya sama Titi itu biasa seneng ke tempat traveling. Gak hanya tempat itu belum pernah kita datengin tapi kita emang ngejar event. Oh oke. Kayak misalnya di... Itu di mana? Itu di Valencia. Di Valencia. Di Valencia. Gunol sih satu jam dari Valencia. Itu tiap tahun itu menjelang penutupan musim panas. Oke. Jadi selalu festival tomat, kita perang tomat di jalan itu satu kota kecil banget. Tapi isinya waktu itu sampai 10 ribu orang. Keliatan lah sumper-sumperkan. Iya banyak banget. Banyak banget. Itu Titi enjoy gak disitu? Awalnya enjoy. Tapi kan lama-lama isinya orang Eropon gede-gede. Titi kecil, gue harus lindungin dia segala macem. Terus kita kena tomat apa. Tugas suami seperti itu. Tetap kecipratan tuh bersih ini berapa lama tuh? Si tomat itu seru ya. Seru banget. Sampai Titi kehilangan sepatu, kakinya berdarah. Dan rusuh lah. Endingnya tuh rusuh. Oh ininya rusuh. Rasa endingnya yang berat lah. Akhirnya yaudah kita mandi di rumah penduduk. Oh. Segala macem. Oh numpang mandi rumah penduduk? Numpang mandi rumah penduduk. Karena penduduknya juga udah siap bahwa akan didatengin orang. Oh apa rasanya ya di numpang mandi sama seorang bintang. Dia tau gak ya? Christian Sugiono dari Indonesia. Oke. Jangan kemana-mana tetap di Sarasian. Masih ngobrol. Senang ya. Ada disini senang kan? Semua tamu-tamunya malam hari ini. Kita berhasil dibawa jalan-jalan gitu sama Christian. Tadi udah liat foto-fotonya ada di Mesir, di Maldives, di Dubai, dan segala macem. Nah ini sekarang di sebelah saya ya Christian. Ada tiga kotak. Ini tiga kotak di dalamnya berisi props yang menggambarkan tempat-tempat yang sudah pernah kamu kunjungi. Oke. Sekarang buktikan ke kita semua yang ada disini bahwa kamu betul-betul sudah pernah mengunjungi tempat itu. Jadi describe it. Dengan cara apa nih buktinya? Dengan menceritakan, kalau bawa tiket pesawatnya masih ada, kasih liat. Kayaknya gak ada tapi cerita aja bisa sih. Cerita aja ya. Jadi cerita tentang tempatnya seperti apa. Dan kita liat ya. Saya sih gak bisa bilang iya atau belum karena saya belum pernah ke Mesir. Silahkan dipakai. Ini ceritanya Mesir. Oh kalung. Oh oke. Aku kelopat kacepak. Oke karena kan panas itu banyak pasir dan matahari. Oke silahkan. Tiga, dua, satu, mulai. Mesir itu tempatnya keren banget. Disitu banyak bangunan-bangunan yang gede banget. Kayak piramid, tempel-tempelnya segala macem. Dan semuanya batu dan semuanya itu orangnya baik-baik banget. Dan mereka sangat suka semara Indonesia karena mereka tahu Soekarno. Soekarno yang ngebawa mangga, buah mangga ke Mesir. Untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Oh my God. Jadi mereka tahu ya. Iya. Tapi disana sekarang ada mangga ya. Ada. Justru mangga yang paling terkenal itu Soekarno. Ada satu nama jalan, namanya Jalan Soekarno. Oh ada disana juga? Oke keren, penjelasannya bagus. Berikutnya. Oke berarti. Aku kalau disana gak susah makan karena aku suka mangga ya. Oke kita ke Spanyol. Ini apa nih? Ke Spain. Oh kamu jadi bantengnya. Aku jadi matadornya gitu maksudnya. Oh salah. Oh salah. Salah pake. Oh salah. Aduh harus gue ngomong gitu ya. Oke sambil kamu menjelaskan ya sambil kamu lari-lari. Gak usah lari-lari deh gitu aja. Oke silahkan. Seperti apa di Spain? Spanyol kotanya bagus. Makanannya yang enak-enak, ceweknya cakep-cakep. Oh iya? Cowoknya ganteng-ganteng juga. Cowoknya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Tapi gue ngeliatnya cewek doang aja, ceweknya cakep-cakep. Tempat apa yang paling lo inget disana? Disana tempat Barcelona. Kita ke Barcelona, kita ke Valencia. Valencia kota kecil. Disana makanan paling enak namanya paella. Paella. Oh itu yang kayak nasi-nasi itu ya? Masih kuning. Masih kuning tapi seafood segala macam. Oke. Titi udah bisa masak itu belum? Titi belum bisa masak itu. Dan apalagi Spanyol ya. Yang pasti tempatnya enak. Gak bisa, susah. Susah, jadi disana gak belajar bahasanya? Gak belajar, bahasa Inggris aja lah. Tapi mereka no English, no English. Jadi gimana ngomongnya? Ya bahasa Tarsan. Oh bahasa Tarsan. Bahasa Tarsan mereka mengerti. Yang tipis toilet mana katanya. Oke, thank you. Berikutnya kita ke Maldives. Uh, apa ini? Oh my God. Oke, ini pake ada ban. Wah heboh. Ini. Oh my God, so complicated. Ini yang pake dia ya. Oke. Kolamnya mana nih kolamnya? Pura-pura aja. Kita susah kalau bikin kolamnya, catnya live. Udah, pink banget ya. Ini Maldives Bapak Hawai. Iya. Oke, silahkan. Seperti apa disana? Maldives kotanya itu flat banget. Ini gang-gang laut. Kalau misalnya pulaunya cuma segini doang. Airport di pulau, gak ada mobil sama sekali. Kita mau ke kota selalu naik kapal laut. Oh gitu. Jadi airport satu pulau. Geser dikit, hotelnya di pulau sendiri. Hotel ini pulau sana. Waktu itu kan pernah presidennya yang beberapa waktu lalu lagi berusaha menyelamatkan. Maldives ya. Yes, karena takut tenggelam. Takut tenggelam kan? Tapi airnya bening banget, semuanya hijau. Orangnya kayak orang Indonesia. Kecil-kecil, kayak orang Jawa. Iya, bener-bener bukannya ya. Mereka, itunya Islam bukannya? Mereka Sri Lanka. Sri Lanka tuh Muslim. Kalau gak salah aku lihat Muslim. Oke, keren banget. Silahkan duduk. Oke. Christian, sudah menikah. Tapi ada kemungkinan gak? Kamu merasa orang menikah masih boleh jatuh cinta lagi? Sama orang lain sih kayaknya enggak. Cuma sama hal lain boleh dong pasti. Sama hal lain boleh ya? Tapi aku mau kasih lihat tipe-tipe cewek ya. Yang katanya ini tipe-tipe cewek yang kamu suka. Semuanya ada miripnya sama titik amal sih ya. Wah ini research gimana nih? Coba kita lihat. Ini research kita. Biasalah. Tim kreatif kita memang kepo banget. Katanya kamu suka tipe cewek seperti ini. Tinggi, tinggi langsing, rambutnya panjang, mirip aku ya mukanya. Jadi kalau jadi, jadi waktu kamu memilih titik amal memang maksudnya gini loh. Kamu selalu berpikir bahwa kalau gue punya pasangan memang dia harus tinggi langsing rambut panjang. Rambut panjang ya, langsing ya itulah proporsional. Tapi rambut panjang dan alis, alis tebel gitu. Alisnya kayaknya galak gitu, itu gue suka. Galak loh. Tapi alis gue gambaran. Gambaran, waktu itu alisnya asli. Harus asli gitu ya, oke. Jadi selalu tinggi. Jadi tatapannya tajam, itu gue suka. Jadi kayak sedikit ter-intimidating gitu lah. Oh sedikit bisa meng-intimidasi, bikin kamu ter-intimidasi gitu ya. Tapi bener gak katanya kalau kamu pertama ketemu orang, kamu suka punya pikiran-pikiran yang rada-rada sinis. Maksudnya aku tuh dikasih tau sama tim kreatif, katanya kalau lo ketemu orang pertama kali lo suka gini. Ini orang kayaknya gak asik nih apa gitu. Bener gak? Justru gue kalau ketemu orang, gue mikir orang itu. Mikir gue seperti itu. Oh gitu, malah kamu yang pesimis. Karena gue, gue apa, dibilang sombong, dibilang apa. Karena sejujurnya kalau gue pertama ketemu orang, gue pasti diem. Gak terlalu bisa, bisa itulah hangout bareng gitu. Gue lebih observe dulu. Tapi diacara ini oke kan? Oke, kan kita dipenuhi jalan bareng-bareng. Udah ya oke, thank you Christian Sugiono. Senang sekali bisa hadir disini, selamat malam. Kita ketemu lagi besok-besok di Sarasehan. Good night. Hotline Mexico. Hotline Mexico. Enjoying like this boy. I've gotta choose. Love and the loose. You know that I love you boy. Hotline Mexico. Enjoying like this boy. I've gotta choose. Love and the loose. Boy. I love you. No, I'm afraid. I know you ain't posses. But then if you can feel like therapy, three clans, there's an animal pompy. My Narration something to make a death. Japan. We go as a sin.